Perubahan iklim cuaca yang tidak menentu dan menyebabkan bencana alam turut dialami oleh sejumlah wilayah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Saat ini korban jiwa atau luka akibat bencana alam di Kabupaten Karanganyar telah diminimalisir. Diketahui ada tujuh daerah yang rawan terdampak bencana alam sudah dipasangi alet canggih, yakni Early Warning System atau EYIS. Dikutip dari Tribun Solo.com, Kepala Pelaksana Harian BBBD Karanganyar Bagus Darmadi menjelaskan sebuah alat pendeteksi bencana, yakni Early Warning System atau EYIS tersebut saat dikonfirmasi pada Sabtu 6 November 2021. Ia mengatakan setiap akan terjadi bencana alam, alat tersebut akan memberikan sinyal tanda bahaya ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBBD Karanganyar. Selain itu, alat ini juga bisa memberikan peringatan terhadap potensi bencana. Pasalnya, intensitas hujan yang mulai tinggi membuat BBBD Karanganyar siaga. Bagus Darmadi menerangkan antisipasi terhadap bencana mulai ditingkatkan karena memasuki musim penghujan. Di antaranya, yakni ancaman banjir, tanah longsor hingga angin lisus. Ia mengatakan sebelumnya EYIS tersebut sudah terpasang sejak tahun 2019 dan sudah mulai beroperasi. Menurutnya, ada tujuh titik wilayah yang sudah dipasangi EYIS tersebut. Ketujuh wilayah tersebut yakni Kecamatan Karang Pandan, Kecamatan Kerjo, dan Kecamatan Mateseh. Selain itu, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Ngargoyoso, serta Kecamatan Tawang Mangu dan Cenawi juga sudah terpasang alat canggih tersebut. Dia menyebut dari pemantauan EYIS ini, sejauh ketujuh titik tersebut belum ada potensi bencana yang terpantau dari EYIS itu. Kedati demikian, Bagus Darmadi tetap mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dan waspada terkait intensitas cuaca yang berubah-ubah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!